Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Akademi Youtube Channel Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat Nah di video sebelumnya kita sudah membahas 5 film invertebrata Maka di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 3 film berikutnya Moluska, Echinodermata, dan Arthropoda Jadi kita akan belajar Animalia kolompok invertebrata bagian kedua Tonton terus videonya sampai selesai ya Film keenam, Moluska Moluska merupakan hewan bertubuh lunak yang memiliki simetri tubuh bilateral Dan terdiri atas 3 bagian utama yaitu kaki, masa visceral, dan mantel Lapisan tubuhnya termasuk triploblastik Tubuh tidak bersegmen tapi bercangkang Cangkang terbuat dari kalsium karbonat dan berfungsi melindungi tubuh Namun ada pula yang tidak memiliki cangkang seperti cumi-cumi, sotong, dan gurita Moluska bereproduksi secara seksual dan umumnya hewan ini hidup di perairan Moluska dibagi menjadi 5 kelas Kelas pertama, Ampineura Mempunyai bentuk tubuh bulat telur, pipih, dan mempunyai kaki di bagian perut atau ventral memanjang Terdapat ruangan mantel dengan permukaan dorsal tertutup cangkang Yang terdiri atas 8 lempeng berlapis yang saling tumpang tindi seperti genting Permukaan lateral mengandung banyak insang, hidup di laut, dan umumnya melekat di dasar perairan Contoh hewan kelas ini adalah Cryptochiton SP Kelas Moluska kedua adalah Gastropoda Merupakan kelompok hewan lunak yang bergerak menggunakan otot perut Saat bergerak, otot perut bagian depan mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakan Pada bagian kepala terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang Tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba atau pembau Gastropoda mempunyai cangkang berbentuk kerucut terpilin atau spiral Contoh gastropoda yang bercangkang ini adalah Akatina vulica atau bekicot dan Vipara savanica atau kreco Selain bercangkang, juga ada Gastropoda yang tidak bercangkang sehingga disebut Siput telanjang atau Faginula Misalnya, Deroceras reticulatum dan Milax gegates Kelas berikutnya, Skapopoda Hewan kelas ini mempunyai cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya Tubuh diselubungi mantel dan terdapat beberapa tentakel di dekat mulutnya Hewan ini banyak terdapat di pantai berlumpur Contoh hewan Skapopoda adalah Dentalium vulgare Kelas meluska keempat adalah Sepalopoda Hewan ini mempunyai kaki yang terletak di kepalanya Sebagian besar hewan Sepalopoda tidak mempunyai cangkang kecuali Nautilus Mulutnya dikelilingi oleh tentakel dan kulit tubuh dapat berubah warna karena ada kromatofora Selain itu, terdapat kantong tinta untuk perlindungan diri Contoh hewan kelas Sepalopoda adalah Loligopali atau Cumi-Cumi Octopus SP atau Gurita Sepia Oficinalis atau Sotong Dan Nautilus pompilius Dan kelas meluska terakhir adalah Pelesipoda atau Bivalvia Hewan ini mempunyai sepasang cangkang Berkaki pipih seperti kapak Dan mempunyai insang berlapis-lapis Cangkang tersusun tiga lapis Yaitu Periostracum, Prismatik, dan Nakreas Periostracum terbentuk dari zat tanduk yang dihasilkan oleh tepi mantel Berfungsi sebagai pelindung Prismatik yang tebal terdiri atas kristal-kristal kalsium karbonat Berbentuk Prisma Nakreas terbentuk dari kalsium karbonat Lapisan ini tampak berkilauan sehingga disebut lapisan mutiara Pembentukan mutiara pada tiram mutiara merupakan proses yang terjadi karena aktivitas cangkang Mutiara terbentuk dengan proses berikut Jika ada benda asing di luar tubuh yang tidak sengaja masuk ke dalam cangkang Maka akan disimpan dalam suatu kantong kecil di dalam mantel Di dalam mantel disekresikan banyak Nakreas oleh lapisan epitelium kantong tersebut Kemudian sedikit demi sedikit lapisan Nakreas melapisi benda asing hingga menjadi mutiara Contoh hewan Pelesipoda adalah Anodonta atau kerang air tawar Dan Pintada Mertensi atau kerang mutiara Nah, tahukah teman-teman, hewan molusca memberikan banyak dampak dalam kehidupan kita Peranan yang menguntungkan antara lain menjadi sumber protein sehingga banyak dikonsumsi manusia Misalnya pada hewan cumi-cumi, sotong, kerang, siput, dan tiram Serta dapat dijadikan perhiasan dari mutiara yang dihasilkan oleh tiram Sedangkan peranan yang merugikan misalnya menjadi perantara perkembang biakan cacing hati Yang dilakukan oleh siput air Dan menjadi hawa tanaman seperti bekicot dan keong sawah Itulah karakteristik dan peranan molusca dalam kehidupan kita Teman-teman bisa memahaminya ya Film kelompok Invertebrata ke-7 adalah Echinodermata Hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri Yang memiliki dua jenis simetri tubuh Saat fase larva, hewan ini berbentuk simetri bilateral Dan setelah dewasa, tubuhnya menjadi simetri radial Lapisan tubuhnya triploblastik dan berkembang biak secara seksual dan fragmentasi Rangka tubuh Echinodermata terdiri atas lempeng kapur Lapisan epidermis dilengkapi dengan tonjolan duri-duri halus dari kapur Bergerak menggunakan kaki pembuluh atau kaki ambu lakral Gerakan kaki pembuluh dapat terjadi akibat perubahan tekanan air Kaki ambu lakral ini berongga dan merupakan lanjutan dari sistem pembuluh air Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut Madreporit merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air Saluran batu berfungsi sebagai saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin Saluran cincin merupakan saluran melingkar dan mengelilingi mulut Saluran radialis yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki ambu lakral Saluran lateral yaitu saluran yang bermuara ke ampula Dan ampula merupakan gelembung otot yang terhubung dengan kaki ambu lakral Film Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas Pertama, kelas Asteroidea Hewan ini mempunyai bentuk tubuh seperti bintang Seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit duri Tubuh dilengkapi pedisellaria yang berfungsi untuk menangkap mangsa Melindungi permukaan tubuh dari benda asing Dan melindungi papilla atau insang halus Contoh hewan kelas ini adalah Astropecten duplicatus Crosaster paposus Dan oreaster occidentalis Kelas kedua, Echinoidea Seluruh tubuh Echinoidea berkulit duri menyerupai landak Namun tidak mempunyai lengan dan kaki ambu lakralnya pun sangat pendek Hewan ini mempunyai banyak pedisellaria di seluruh permukaan tubuh Berupa duri seperti batang panjang dan digunakan untuk berjalan Contohnya adalah Echinus esculentus, bulu babi berduri pendek Diadema saktile, bulu babi berduri panjang Strongylocentrotus sp, landak laut merah Kelas Echinodermata berikutnya adalah Opioidea Bentuk tubuhnya seperti bintang dengan lima lengan yang panjang dan beruas Kaki ambu lakralnya disebut tentakel yang dilengkapi ampula sebagai alat isap dan alat sensori Alat tersebut berguna untuk memasukkan makanan ke mulut Contoh hewan Opioidea adalah Opionteryx fragilis dan Gorgonosepalus sp Keempat, gelas Krinoidea Berbentuk seperti bunga lili sehingga dinamakan lili laut Hewan ini mempunyai lengan yang panjang berjumlah lima atau kelipatannya Lengan tersebut bentuknya mirip daun sehingga disebut pinula Di sekitar mulut terdapat tentakel yang disebut ciri Hewan ini tidak memiliki kaki ambu lakral dan ampula Krinoidea umumnya hidup di laut dalam dengan cara menempel di dasar laut Di barisan koral atau membentuk taman laut Contoh hewan kelas Krinoidea ini adalah Holopus sp atau lili laut tidak bertangkai Antedon sp Tilocrinus pinatus atau lili laut bertangkai Dan Metaricanus intereptus Kelas Echinodermata terakhir adalah Holoturoidea Disebut juga dengan timun laut atau teripang Bentuk tubuhnya tidak berduri Hewan ini bisa mengubur diri dalam lumpur atau pasir Dengan menampakkan bagian akhir dari tubuhnya Saat tersentuh, tubuhnya akan mengerut Contohnya Holoturia atra atau teripang hitam Kukumaria atau timun laut Dan Tione SP Nah teman-teman, hewan-hewan Echinodermata memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita Seperti landak laut yang telurnya mengandung nutrisi tinggi sehingga bagus untuk dikonsumsi Timun laut atau teripang dapat dijadikan bahan sup dan kerupuk Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan Umumnya, hewan-hewan Echinodermata merupakan hewan pemakan bangkai Sehingga keberadaannya di laut dapat menjaga keseimbangan ekosistem pantai Dan pantai menjadi bersih Namun, sebagai predator Hewan-hewan Echinodermata juga dapat merugikan Dengan memakan muluska yang bermanfaat seperti tiram dan kerang laut Itulah tadi karakteristik dan peranan Echinodermata dalam kehidupan kita Dan film kelompok invertebrata terakhir adalah Arthropoda Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi atau ruas Dan podos yang berarti kaki Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki beruas-ruas Memiliki tubuh simetri bilateral Dan termasuk hewan triploblastik selomata Hewan ini berkembang biak secara seksual dan aseksual Yaitu reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan Umumnya hidup di perairan Tubuh Arthropoda terbagi menjadi tiga bagian Yaitu caput atau kepala Toraks atau dada Dan abdomen atau perut Tubuh Arthropoda mempunyai rangka luar atau exoskeleton yang terbuat dari zat ketin Selama pertumbuhan, Arthropoda mengalami pengelupasan exoskeleton Berganti dari yang lama menjadi yang baru Pengelupasan ini disebut egg disease Film Arthropoda terbagi menjadi empat kelas Pertama, kelas krustasea Umumnya, hewan ini hidup di perairan Tubuh terdiri atas cephalotoraks atau kepala dan dada menyatu Serta abdomen atau perut Memiliki dua pasang antena di kepalanya Pada bagian bawah dada terdapat sepasang kelipet atau kaki capit Empat pasang periopod atau kaki jalan Dan pada bagian bawah perut terdapat 5 pasang pleopot atau kaki renang Sepasang uropot atau kaki kemudi Contoh hewan krustasea adalah golongan udang dan kepiting Kelas berikutnya, Arachnida Tubuhnya terdiri atas cephalotoraks dan abdomen yang tidak beruas-ruas Pada bagian kepala terdapat dua pasang mulut yaitu sepasang kalisera dan sepasang pedipalpus Kalisera berbentuk seperti gunting berfungsi untuk merobek dan melumpuhkan mangsa Pedipalpus berfungsi sebagai indera, tangan, alat kopulasi Pada bagian cephalotoraks terdapat empat pasang kaki Alat indera hewan kelas ini berupa mata sederhana berjumlah 8 buah Arachnida terbagi menjadi beberapa ordo yaitu Skorpionida atau kalajengking Arachnoida atau laba-laba Dan akarina atau caplak Kelas Arthropoda ketiga, Myriapoda atau hewan berkaki banyak Tubuhnya terdiri atas caput dan abdomen saja Myriapoda dibagi menjadi dua ordo yaitu Silopoda seperti lipan dan diplopoda contohnya kaki seribu Kelas Cilopoda memiliki satu pasang kaki pada tiap ruas Pada ruas belakang kepala terdapat sepasang taring bisa atau maksilipet Yang berfungsi untuk membunuh mangsa Kelompok ini termasuk karnivora Sedangkan kelas diplopoda mempunyai dua pasang kaki di setiap ruas tubuh Kelompok ini termasuk herbivora sehingga tidak memiliki taring Dan kelas Arthropoda terakhir adalah Insekta atau Serangga Insekta disebut juga Hexapoda karena mempunyai enam buah kaki Tubuhnya beruas-ruas dan terbagi menjadi tiga bagian Yaitu caput atau kepala, thorax atau dada, dan abdomen atau perut Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk atau faset, mata tunggal, oselus, sepasang antena sebagai alat peraba, dan mulut Dada atau thorax terdiri atas tiga ruas yaitu protorax, mesotorax, dan metatorax Juga terdapat tiga pasang kaki yang beruas-ruas Pada bagian perut atau abdomen terdapat alat pernafasan atau spirakulum dan alat perkembang biakan Mulut serangga juga berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya Jenis-jenis mulut serangga yaitu Mulut tipe penggigit dan pengunyah, misalnya pada belalang Mulut tipe penusuk dan pengisap, seperti pada walang sangit Mulut tipe pengisap, misalnya mulut kupu-kupu Mulut tipe penjilat, contohnya mulut lalat Dan mulut tipe penjilat dan pengisap, pada lebah Nah, teman-teman bisa membedakan tipe mulut serangga ini ya Selain jenis mulut, pengelompokan serangga juga dilakukan berdasarkan proses daur hidup Atau metamorfosisnya Ada dua jenis metamorfosis pada serangga Yaitu homometabola, serangga yang mengalami metamorfosis sempurna Daur hidup homometabola terdiri dari telur, larva, pupa, imago Misalnya pada kupu-kupu Hemimetabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Daur hidup hemimetabola berawal dari telur, menjadi nimfa, hewan muda, dan imago Contohnya pada belalang Nah, ordu yang bermetamorfosis homometabola yaitu Lepidoptera, misalnya pada kupu-kupu dan nengat Diptera pada lalat dan nyamuk Koleoptera, kumbang dan tomcat Himenoptera, lebah madu dan semut Dan contoh ordu yang bermetamorfosis hemimetabola Odonata, contohnya pada metamorfosis capung Isoptera pada rayap Ortoptera pada belalang dan jangkrik Hemiptera, walang sangit dan kepik Homoptera, dialami oleh kutu daun dan wereng Setiap kelas artropoda ini memiliki peranannya masing-masing Krustasea dimanfaatkan sebagai bahan makanan Karena berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, kepiting Hewan ini juga berperan sebagai zooplankton dan makanan bagi ikan di ekosistem perairan Misalnya, branchiopoda, ostrakoda, kopepoda Aragnida bersifat merugikan manusia Contohnya, caplak yang mengakibatkan penyakit kudis Ododektes dan sinosis atau tungau kudis telinga Menyerang anjing dan kucing Namun, ada yang bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga Terutama serangga hama Diplopoda mempunyai kemampuan mengurai bahan organik menjadi humus Insekta atau serangga dapat menguntungkan manusia dan tumbuhan Contohnya, lebah madu, ulat sutra, kupu-kupu yang membantu penyerbukan Itulah karakteristik dan peranan artropoda dalam kehidupan kita Bisa dipahami ya Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut Soal pertama Diberikan ciri-ciri hewan, kita diminta menentukan kelas dari hewan tersebut Ciri pertama, bertubuh lunak dan bercangkang Kita tahu hewan bertubuh lunak adalah molusca Ciri kedua, menggunakan perut untuk berjalan Nah, kelas molusca yang menggunakan perut sebagai alat gerak adalah gastropoda Meninggalkan lendir, memiliki sepasang tentakel Dan hermaprodit juga merupakan ciri dari kelas gastropoda Dan beginilah ciri dari setiap kelas molusca lainnya Kelas ampinaura mempunyai tubuh bulat telur, pipih, kaki di bagian perut, cangkang terdiri atas 8 lempeng berlapis Kelas gastropoda seperti yang ditunjukkan soal Kelas kapopoda mempunyai cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya Kelas sepalopoda mempunyai kaki di kepala dan sebagian besar tidak mempunyai cangkang Memiliki kantong tinta untuk perlindungan diri Kelas pelesipoda atau bivalvia mempunyai sepasang cangkang yang tersusun tiga lapis Yaitu periostracum, prismatik, dan nakreas Lapisan nakreas ini disebut lapisan mutiara Jadi jawabannya adalah B Soal kedua Juga diberikan beberapa ciri hewan dan kita diminta menentukan kelasnya Ciri yang menjadi karakteristik dari soal tersebut adalah memiliki kalisera dan pedipalpus Kita tahu hewan yang dilengkapi kalisera dan pedipalpus adalah kelas arachnida Arachnida memiliki 4 pasang kaki Tubuhnya terdiri atas sefalotoraks dan abdomen yang tidak beruas-ruas Pada bagian kepala terdapat 2 pasang mulut Yaitu sepasang kalisera dan sepasang pedipalpus Kalisera berbentuk seperti gunting Peripalpus berfungsi untuk merobek dan melompokkan mangsa Peripalpus berfungsi sebagai indera, tangan, alat kopulasi Khusus untuk ordoarachnoida dapat menghasilkan benang untuk membentuk jaring yang disebut spinneret Dan beginilah ciri-ciri dari kelas insekta lainnya Krustasea tubuhnya terdiri atas sefalotoraks serta abdomen dan mempunyai 5 pasang kaki Arachnida seperti yang sudah kita bahas Miriapoda tubuhnya memiliki caput dan abdomen Terdiri dari 2 ordo yaitu Cilopoda yang memiliki 1 pasang kaki pada tiap ruas tubuh Diplopoda yang memiliki 2 pasang kaki pada tiap ruas tubuh Dan insekta, tubuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu caput, thorax, dan abdomen Disebut juga hexapoda karena mempunyai 3 pasang kaki Jadi jawaban yang benar adalah D Soal terakhir Diberikan beberapa manfaat hewan, kita diminta menentukan manfaat dari hewan Echinodermata Seperti yang sudah kita bahas, Echinodermata memiliki manfaat berikut Landak laut telurnya mengandung nutrisi tinggi sehingga bagus untuk dikonsumsi Timun laut atau teripang dapat dijadikan bahan sup dan kerupuk Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan Umumnya, hewan-hewan Echinodermata merupakan hewan pemakan bangkai Sehingga keberadaannya di laut dapat menjaga keseimbangan ekosistem pantai Dan pantai menjadi bersih Jadi pernyataan yang sesuai adalah nomor 2, 3, dan 5 Sedangkan pernyataan nomor 1 sebagai perhiasan merupakan manfaat dari molusca khususnya tiram mutiara Dan pernyataan nomor 4 Mengurai bahan organik menjadi humus merupakan manfaat dari artropoda khususnya kelas miriapoda Jawaban yang benar adalah C Nah teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita tentang invertebrata Dimulai dari porifera, hewan berpori Knidaria atau choylenterata, hewan berongga Platihelmintes, cacing pipih Nematelmintes, cacing gilik Anelida, cacing bersegmen Molusca, hewan bertubuh lunak Echinodermata, hewan berkulit duri Dan artropoda, hewan dengan kaki beruas-ruas Semoga teman-teman bisa memahaminya ya Demikianlah pembahasan kita tentang animalia bagian invertebrata Untuk kelompok vertebrata akan kita bahas di video selanjutnya Tungguin ya, sampai jumpa Tungguin ya, sampai jumpa Tungguin ya, sampai jumpa